Intro Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumsal menangkap dua orang kurir narkoba lintas provinsi di Jalan Palembang Jambi, Kilometer 59, di Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyu Asien, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 16 kg sabu-sabu berasal dari Aceh senilai 16 miliar rupiah yang disimpan di bawah pak mobil pikap yang sudah dimodifikasi. Intro 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 Dibuka akibat menolak membuka infu seorang pasir Tak terima telah difitnes sebagai pelakon dan dipermalung Empat tersangkan di 20 orang pelaku komponan Samina pastikan tetap BBM dan LPG Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya Inilah detik-detik proses penangkapan yang dilakukan tim dari Direkturat Narkoba Pol Dasunsel Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengiriman barang bukti narkoba dari Aceh menuju Palembang pada tanggal 1 Februari 2022 pada selasa malam Dalam penangkapan ini, polisi sempat kesulitan menemukan barang bukti Antaran narkoba tersebut disembunyikan di bawah pak mobil Dua orang kurir narkoba berinisial AR dan FA mendapatkan upah senilai 100 juta rupiah untuk mengantar paket sabu tersebut ke Palembang Keduanya sudah dua kali mengantarkan pesanan paket sabu tersebut yang akan diadarkan di kota Palembang Dengan penangkapan ini, polisi sedikitnya sudah menyelamatkan puluhan ribu warga kota Palembang dari tindak penyalahgunaan narkoba Polisi juga masih memburu badan besar mengirim dan memesan narkoba yang identitasnya sudah dikantongi polisi Dan Alhamdulillah kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada turun barang dari Aceh Kita lakukan tracing, kita lakukan penyelidikan dan kita temukan ada di sebelah itu Ada yang urus yang unik ini, ada mobil R300 yang kita tracing, ini ada narkobanya Begitu kita cari, agak sulit jendela Karena ternyata, ada hubungan sabit, kita cari-cari, gak ketemu Alhamdulillah waktu kita desak, yang bersangkutan ngaku Ternyata waktu kita gledah, ada tombol seperti mesin itu Begitu kita cek, kita tekan, baknya naik Atas perbuatannya, kedua orang tersangka tersebut dikenakan undang-undang narkotika Dengan ancaman kurungan hukuman mati atau seumur hidup Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman Afriansyah, Tim PBTV melaporkan